Oke bosku Sebelum dipasangkan Pastikan dulu lubang Elbow dratnya sudah pas Pada lubang granit yang sudah di lubang terlebih dahulu Ya bosku Kemudian kita coba Pas atau tidak Nah seperti itu ya bos Itu sudah pas Oke pas pada lubangnya Tidak timbul tidak pula ke dalam Jadi itulah pemasangan Elbow drat yang bagus Untuk keramik dinding Semoga bermanfaat ya Oke kemudian Ini lubangnya Ini lubangnya tadi ya Terima kasih telah menonton Dan seperti biasa selalu menggunakan semen aduan ya Oke sekarang kita pasang Nah sudah terpasang Jadi setelah terpasang Jadi tidak ada yang timbul di atas ini ya Jadi bulatnya pun terlihat rapi Sompel-sompel kayak beginian Itu sudah hal yang wajar Karena kita megang mesin Nah inilah gunanya kita menutup lubang seperti ini tadi Di saat kita memasang keramiknya Pasir Ataupun semen Tidak masuk ke dalam lubang ini Oke ini kita boleh buka Dan sebaiknya sih Biarkan aja dulu ya Nah seperti itu ya Dia sudah terbuka kayak gitu Nah dalamnya bersih tuh Ini pun tidak ada yang timbul di atas keramik Nah ini pendangan dari atas ya bos Kemudian setelah selesai Dan seperti ini hasilnya Jadi ini adalah Elbodrat kerana air Ini ditutup Menggunakan lakban kertas Setujuannya agar tidak Masuk kuturan Jadi itu semuanya Sudah rapi atau rata Dengan permukaan keramik Ya Nah disini yang perlu diperhatikan Disini ada wastafel Ini Gran untuk input Dan ini adalah Pembuangan Nah seperti yang saya katakan Nah seperti yang saya katakan Untuk pemasangan Elbodrat yang baik dan benar Ya pastikan Ini selalu rata Dengan permukaan Keramik Ini kita Lihat Oke rata ya Begitu juga disana Dan semoga ini bisa Menambah wawasan Untuk kita semua ya Kemudian ada satu hal lagi Yang harus saya share kepada Yang awam Pada dasarnya Mendempul dinding itu Setelah dipasang keramik Dia Belakangan artinya Dipasang lantai dulu Kan Siap dinding Baru lantai Kemudian setelah selesai Pemasangan keramik semuanya Baru didempul Sebenarnya Boleh-boleh saja Akan tetapi Yang lebih baiknya Seperti begini Pasang dulu dinding Setelah selesai semuanya Kemudian langsung dempul Tujuannya agar Serpihan dempul Yang berjatuhan Nanti seperti yang terlihat saat ini Tidak mengenai keramik Lantainya nanti Memang Keramik lantai itu Nanti setelah dipasangkan Memang didempul Akan tetapi Lebih banyak menumpuk Sampah di atasnya lagi Zika Didempul Setelah terpasangkan Contoh Dempul linding Baru lantai Itu akan mengakibatkan Banyak kotoran Di air permukaan Lantai keramik Apalagi lantai keramik itu Sangat kasar Susah untuk Membersihkannya Pastikan Seluruh Dempul Rapi Enak untuk dilihat Seperti ini Ini garisnya Pastikan istilahnya Luruh semuanya Dan Pokoknya enak Untuk dipandang Jadi bukan asal dempul Dempul itu Nampak sepele Tetapi kalau kurang bagus Mengaplikasinkannya Pasti hasilnya Tidak memuaskan Dan setelah selesai Maka seperti begini hasilnya Kosannya Lebih cantik Dan bersih Jadi itulah maksudnya Kenapa mesti Dempul linding Sebelum Pemasangan Keramik lantai Oke Sampai bertemu di video Yang berikutnya Sampai bertemu di video